Selamat datang di video untuk NBA Playoff dan juga Playin Preview Dan hari ini kita punya NBAinfo.id dan juga double screen Yaitu Reinhardt Lim Terima kasih udah membantu juga Terima kasih udah membantu juga Dan juga membantu minta tolong ke Andovi Hehehe, banteng pinjar studionya Eh, shoutout ke Andovi dong Masih liburan nih? Masih liburan, Dov Kapan nih? AA show nih, ditunggu nih undangannya nih Dan juga terima kasih kepada Cliff, saudaranya Andovi Yang sudah membantu kita untuk masuk ke sini Tapi Reh, bagaimana kamu? Aku baik-baik, aku baik-baik Gak, ini second take by the way guys Tadi, corrupt Filenya jadi banyak-banyak ya Ya, 29 menit guys tadi udah tersebut Filenya corrupt But, Reh, obviously playoff dan juga playin Playin udah besok pagi, udah mulai Ntar pas videonya naik Jadi, sebelum kita ngomongin playoff dan playin Gua of course mau ngomongin tentang season NBA juga Yang cukup seru, sampai hari terakhir ditentukannya Dan gue pertama mau nanya sama Reh Reh, apa yang terbaik lu sebelum season? Gua worst take-nya adalah Gua bilang Dallas Mavericks Gak akan masuk playoff Eh, ternyata kurang asem Dia bikin-bikin trade Bah, udah nomor 10 tuh Udah nomor 10 udah bener itu Langsung disamperin juga lagi di playoff Iya, langsung ketemu di first run lagi bang Bangkin, bangkin, tapi jago sih Tapi kalo lu apa? Kalo gua worst take-nya sih Yang paling gua inget banget nih Jordan Poole akan menggila di Itu sebenernya gua bilang Jordan Poole akan All Star Itu asem, kita semua kena tipu Kena prank Sama Jordan Poole Kita sangka bakal Ini jadi timnya dia sendiri Udah ga ada pressure Bebas mainnya Bebasnya kelepasan Sampai lepas kontrol Aduh Tapi emang sih Bangkin banget dia abis Secure the bag Langsung dia lupa cara main basket kayaknya Dan aku pikir lu punya satu lagi kan? Iya Oke sih Sebenernya ini Worst take yang berbuah manis Gua bersyukur bahwa gua salah di T-take ini Karena gua di awal musim Kalo ga salah tahun lalu Sama Rocky juga waktu itu ya Mas kalau udah besin gua bilang Tahun depan nih kayaknya Bakal OKC tuh Kayak Grizzlies gitu Perkembangannya dari Ga masuk playoff Jadi langsung playoff team Gua bilang bakal seat 6 Maksudnya dikasih lebih sama Tuhan Ah itu Emang dia seneng aja tuh Take yang bilang worst take ada Tapi Eh Grizzlies anjir banget lu tahun ini Gila ya Seat nomor 13 Mereka kalo ga salah 27-55 Gila men Ini Sesial itu kah mereka Atau gimana menurut lu Dan apakah bisa bounce back next season? Sebenernya ini Ini musim yang ga disangka-sangka ya Sama semua fans Karena Udah ada JAH Terus abis itu JJJ JJJ Bertubi-tubi Marco Smart juga tadinya Kirain bakal Jadi penggantian di Landbox yang upgrade kan Gak tau ya Sedera juga gitu Tapi ya istilahnya Ini musim yang tanda kutip sial Tapi Mungkin ada Sesuatu yang bisa diambil Dari musim yang kayak gini Contohnya Gigi Jackson Gigi Jackson itu Kalo ga ada 13 roster Pemain gilis cedera Mungkin ga bakal Dipake Ga bakal Dimainin Tapi sekarang Dari tengah sampe Akhir musim Kita liat Gigi Jackson Walaupun The youngest NBA player ya Sekarang ya Tadi 40-10 Wow 40-10 hari ini Wow Shout out to Jake Laravia Nggak ada Jake Laravia juga ntar Hehehe Jake Laravia Semuanya Gigi Jackson tuh 40-10 Terakhir Rookie yang kayak gitu tau gak coba Siapa? Kayak ini Tapi Gigi Jackson sih Very talented sih Ya makanya Big body Bisa nembak Pokoknya Tahun depan Inggrisius bakal Punya Apa ya Backupan sama roster yang Lebih siap lagi Karena ini udah Pemain-pemain yang Istilahnya Third stringers itu Udah Dikasih main Dikasih enaknya Jadi Tahun depan tinggal Nyatu aja lah sama Scottie Pippen udah siap juga Scottie Pippen Gila itu Jadi backup tar Backupnya Ja Ya Karena kita ngomongin sedikit lah Tentang awards lah Jadi pertama Rookie of the year lah Ada Wemby Dan Idola anda Chad Holmgren Tentu saja Chad juga main 82 game ya Did not miss a game at all Nah setelah Missing one season Lalu juga Wemby Main 71 game Menurut lo seberapa Nah Close Ini racenya antara Wemby Dari 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 Triple double Pakai block gitu Oh iya Aduh 10 block Terus Apalagi Beberapa kali triple double Terus kemarin Berapa Fensok Jokic Aduh Yang Oh iya Tapi Chad itu pernah Statsnya begini Wemby Belong Udah kejauhan Udah kejauhan Udah kejauhan Udah kejauhan Udah kejauhan Udah kejauhan Ini jawabannya nih Rock nih Jawabannya udah di sini lah Tapi kasih alesannya dong Kenapa Shay harus bisa menang MVP tahun ini Sebenernya Kalau dilihat dari Berbagai macam parameter Tiga kandidat yang udah sebutin itu Deserve banget Deserve banget MVP Tapi kita lihat juga Ada beberapa narasi yang mungkin Dari voters nanti Voters nanti pasti Bakal ngeliat dari Narasinya Statistik kah Dari narasinya Perkembangan timnya Dari narasinya Apapun itu Tapi yang gue liat Kalau gue mili Shay itu Karena Yang pertama dia Bisa ngebawa tim ini Yang sebelumnya Tensit Gak masuk playoff Masuk playoff Bukan sekedar masuk doang Best team in the west Itu narasi yang udah jadi Apa ya Toktirnya Shay Untuk ngedongrak MVP campaign dia gitu Stats Bagusan luka Udah gak usah di Tanyain Tapi Defensive Mungkin itu yang Lebih menonjol ya Karena Dari gue sempet baca 30 impactful defender musim ini Itu Semuanya Namanya ada Gak ada nama Sorry Gak ada nama Mungkin itu bisa Ya Di pertimbangkan lah Tapi emang Narasi tentang Siapa sih yang nyangka Ocasei nomor satu Gak ada Gue pun gak nyangka Gak ada Itu Mister paling Paling konsisten lah Iya Kalau gue baca tadi Dia itu Pemain Ocasei pertama Misalnya Back to back season 30 point per game Dulu ada Westbrook Dulu ada KD Tapi dia katanya Kalau gak salah baca di twitter Dia pertama kali Pemain Ocasei gitu Jadi Dia Tandar record Untuk 30 point per game Dari season Gue mau kasih Shay Ternyata 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 Orangnya gak jagoin dia Masuk ke First Team All-NBA Bahkan dia top 5 ya Iya Di bawah Yanis ya Iya Menurut gue Kenapa Jason Tatum Gak bisa setinggi yang lain Walaupun Best record in the NBA Gue ngeliat Karena Timnya emang udah Sayabat itu Nama-namanya Kita udah tau lah Ya Siapa aja Crystal Porzingis Brown Drew Holiday Ini mungkin Gue bisa dibilang Starter terbaik Starter line up Starting line up terbaik Timnya udah deep banget Udah deep banget Jadi Ya Tidak terbaik Gue setuju Mungkin Best record Best starting line up I think So The end Kalo Coach of the year Gak usah dibahas lah ya Coach lu lah ya Ya iya lah Mark Dino lah ya Easy Masa Doc Rivers Makanya Masa Doc Rivers Udah jadi pelatih all-star aja lah Cukup lah Doc ya Jangan banyak-banyak lah Mo nya Ntar kita bahas Doc Rivers Tapi Em Ya kita gotta give a shout out to Marcus Bolden juga What a game Karir high hari ini 14 point 8 rebound 4 block shot Melawan Cleveland Cavaliers We are so happy Untuk Mas Joyo Semoga abis ini Mas Joyo Bisa mendapatkan kontrak regular Bersama Charlotte Hornets So far lo ngikutin gak Perkembangannya Mas Joyo Every game ini Kan dia akhir-akhir main terus nih Ngikutin dong Soalnya kan dari Beberapa bulan lalu ya Sempet dikasih 10-way contract Terus Sekarang akhirnya 2-way contract Dan akhirnya 2-way contract ini Membuahkan hasil Dimana dia bisa menggantikan Nick Richards Mark Williams Yang lagi cedera panjang Akhirnya dikasih kesempatan Dan Dia bisa memaksimalkan itu Jadi Ini Mungkin Hornets bisa ngeliat nih Untung bukan MJ lagi ya Ya Jadi Hornets bisa ngeliat Karena Kualitasnya Ini untuk Seorang backup center sih He is very very good gitu And he delivered In the last game Dan mereka lagi nyari pelatih baru Oh iya Semoga pelatih barunya Suka lah Sama Marcus Bolden Katanya sih Rumornya udah denger loh Belom Mike Brodenholzer Wuuu Bukannya dia mau ke Nets Wuuu C'mon lah Mike Dulu kan bekas pemain lu juga Hehehehe Bisa lah Bisa lah Diatur lah Ntar Bolden jadi backup Lobby dikit lah Banyak fans di Indonesia Netizen di Indonesia Cepet tangan nih semua Ehm Gila ya udah lama Gak punya partner ngobrol Jadi pengen nanya mulu Liatu lagi Liatu lagi Liatu lagi Brownie James Declate for NBA draft Menurut lu Apakah akan ada yang mau ngedraft Brownie James Ada lah Tapi Ada karena Mau bapaknya Hehehehe Jujur-jujuran aja Jujur-jujuran aja Pasti lah Tapi gua ngeliat Brownie ini sebenernya ya Kita tau sebelumnya Pernah punya masalah jantung Mhmm Heart problems Collapse Di lapangan Belum Belum ada setahun Belum Dia recover Berapa bulan Terus Statsnya juga Kalo kita liat ini Tutup nih namanya Brownie James Terus kita liat stats doang Ini kita diketawain Kalo misalkan NBA draft Deklare kan Peyton Watson gitu tapi Denver Nugget Jangan salah Tapi pas kita liat ya Ini kan dia masih adjusting di NCAA NCAA aja NCAA level masih adjust Apalagi NBA yang berkali-kali lipat levelnya Tapi gua ngeliat ya Gua sih pengennya buat stok dia naik Ya at least one more year lah Bakal ditungguin kok sama bokapa tenang aja Gak mungkin gua dimana Gua kape doko-doko Aduh mau pensiun Aduh mau di capek Gendong Lakers Pungdaknya udah berat banget itu Gendong Lakers tiap hari Tapi outside paling gede ke Lakers ya Kayanya sih Ya Mungkin Mungkin caranya main di Summer League dulu Abis main di Summer League Ending contract Abis ending contract Tiba-tiba Kalo lu sendiri gimana? Pengennya atau feelingnya gimana? Kalo saya feelingnya First round guys Posisi 20-30 Ada yang akan gambling menurut gue Kenapa you know why? Karena menurut gue He is the next Drew Holiday Hot takes Hahaha Hot takes gue Siling yang lumayan Tinggi ya? Siling saya Tinggi juga That's the next Drew Holiday bro Rony James Karena Obviously sekarang kalo kita liat offense ya Dia masih struggling lah Lu bisa liat di NCAA aja Dia struggling untuk scoring Tapi Menurut gue dengan dia jadi point guard Basketball IQ dari bapaknya itu Dia dapetin Dia bisa belajar film-filmnya Lalu juga dia Sangat atletic Bisa main defense juga Tangannya lumayan panjang juga Gue gak tau ya Aku juga melihatnya Drew Holiday Kalau gue ngeliatnya sih Mungkin NBA comparison itu Andre Roberson Hahahaha Kalo kalian yang inget lah Sama Andre Roberson itu Semua pada ingetnya Rachel Demita Iya kan Gada-gada 2K Gada-gada 2K Semua gue yakin sih Tapi Uh.. Andre Roberson Itu dia Defensive specialist Defensive apa Istilahnya Nightmare juga untuk Dia gara-gara cedera kali tuh, gak di NBA lagi? Back, back injury. Oh, back injury. Itu kenapa dia langsung... Waktu itu sempat hilang tuh. Cukup lama kan? Setahun setengah dia itu, akhirnya comeback-nya pas... O'Casey lagi mau play-off di Bubble. Abis itu, sekarang mainnya sama Dwight Howard. Iya, di Philippine. Di Philippine sama Andre pula. Waduh, tapi... Berarti lu bilang, second round nih? Brownie, atau... Apa, undrafted? Second round. Second round. Gua first round. Ada yang gambling aja menurut gue sih. Jadi, itu adalah obrolan kita. Sebelum masuk ke NBA play-off dan juga play-in prediction. Ini kita kasih lihat dulu, bracket-nya. Play, nanti akan ada gambarnya keluar. Play-in dulu. Play-in dulu. Tapi, ini dua-duanya nanti. Tapi, apa namanya? Play-in itu akan mulai besok pagi. West dulu. Akan Lakers lawan Pelicans. Dan juga Warriors lawan Kings. Dan setelah itu, baru di Eastern Conference. Ada Hawks lawan Bulls. Dan juga ada Heat lawan Philly. Oke, kita langsung ke play-in aja nih. Eastern Conference. Kita cepet aja nih. Hawks lawan Bulls. Who you got? Gua bakal bilang Hawks. Hawks! Bahwa... Melihat bahwa Hawks ini... Sempet tiga kali masih play-in. Undefeated. Dan selalu bisa Laws ke play-off. Gitu. Jadi... Gua ngeliat Bulls... Walaupun mereka... DeRozan lagi hot streak ya. Lagi panas banget beberapa waktu lalu ini. Tapi... Gua ngeliat... Kemarin Trae Young pun... Sempet comeback dan udah bagus banget gitu. Jadi... Gua pikir... Hawks akan menang lagi. Wuuuuh... Hawks! Tapi emang Hawks sering banget sih masuk play-in nih. Sering dan sering... Sering menang ya. Tapi emang... The Jonth-nya juga lagi clutch banget sih. Gua ga tau apa yang dia lakukan. Tapi ya gila. Terakhir bagus banget game terakhir ini. Iya, dan... Tapi gua gak tau. Gua mesti agak ragu tuh duet... The Jonth-nya. The Jonth-nya bisa dikamek lho. Berapa? 30. Oh iya. Tapi gua agak ragu duet The Jonth-nya sama Trae-nya. Trae mau ke Spurs deh. Kayaknya mau ketemu main-main sama WMB. Tandempat jadi. Enak nih ya. Tapi gua kayaknya pegang Bulls sih. Karena gua liat... Gua... I love The Mother Rosen. Gua... Dia adalah masih The Master of Mid Range sekarang ini. Ada Alex Caruso. Aduh... Kayaknya Alex Caruso bisa shut down Trae Young lah nanti ini. Lalu ada Ayo. Masih ada Fusevich. Masih ada Drummond. So i think... Agak the Bulls. Agak the Bulls. Iya. Tapi yang seru yang ini. Philadelphia 76ers lawan hit ini. Storyline-nya banyak banget ini. Ini play-in serasa... Play-off semifinal ya? Semifinal ini. Aduh... Ini Jimmy Butler lawan mantan tim. Wah Joel Embiid apakah akan bacot-bacotan sama Jimmy Butler di lapangan. Tobias Harris over me? Tobias Harris over me? Nah itu tuh. Jadi siul ya. Jadi bensinnya si Jimmy. Bensinnya Jimmy Butler nih. Nah menurut lo ini... Kita tahu Joel Embiid? Ya udah healthy tapi not 100%. Gua cukup yakin. Karena dia belum ngedang sama sekali. Kalo gua denger tadi di ESPN. Kalo gua slice-nya lumayan lah ya? Iya tapi slice-nya lumayan. Terus ada... Of course ada Maxi. Tyrese Maxi juga ada comeback man. Sempat nyetak 50 poin. Lawan Spurs juga. Do you expect? Ini pertanyaannya gini aja beda pertanyaannya. Apakah lu lihat pertanyaan ini akan banyak crash talknya? Dan juga akan panas nih kayaknya. Iya sih. Soalnya kedua tim bener-bener kayak... Tau lah Embiid. Selalu dari pertama kali dia masuk ke league. Trollmu lu kan? Iya. Jimmy paling suka di troll. Paling suka dia. Tau lalu Grand William sih record kan. Iya. Gak tau ya. Ini bakal se spicy itu atau engga. Tapi gua ngeliat... Dua orang ini dua... Istilahnya dogs ini. Bener-bener punya... Tekad yang... Gak ada yang mau... Kalah. Cepet sih. I think it will be a dog fight. Dog fight? But who you got? Agak weird. Agak... Sixers. Soalnya... Dari... Walaupun dua-dua ya. Ya. Season Series ini tapi... Hit kalahin Sixers waktu... Mbit lagi absen gitu. Jadi gua liat... Masih lebih unggul di Sixers lah. Iya. I think... Sebenarnya Sixers turun tuh gara-gara... Mbit cedera. Maxi cedera aja sih. Pas dia sehat... Top 3. Iya. Top 3 di Eastern Conference. So apalagi ada Nick Nurse sekarang. Pelatihnya Nick Nurse juga. So I believe. Bukan dog ya. Bukan dog reverse guys. Jadi I believe. Itu penting banget. Bukan dog. Itu kuncinya itu. So... Ya. Kita masih ada reigning MVP. Menurut gua... Asalkan ada dia di lapangan... Impacted. Cukup besar sih. Offensively dan defensively. I'm going with the Sixers as well. So it leave you with... Hawks... Hits. 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 Hits dan Bulls. Hits dan Bulls. Gua... Tetep... Jimmy. Jimmy sih. Jimmy paling suka soalnya seat 8. Iya. Dia kayaknya emang cinta seat 8. Lalu aja langsung ke final guys. Dari seat 8. Tapi... Ya, main Eric Spostra. Jimmy Butler. yang di bawahnya, ya Inggrisment-nya EXPO kita udah tau ya dia udah maestro-nya lah kalau di posisi-posisi Tyler Hero abis nge-fake 2 orang hari ini aduh setuju lah kita nah ini dia nih yang paling rame nih Western Conference man gila ini Warriors lawan Kings itu katanya margin-nya paling kecil by 1-2 point aja season ini tahun lalu kita tau juga di play off mereka sengit banget, game ke tujuh bro si staff 50 poin buat di game ke tujuh do you expect si Kings dengan tidak adanya Malik Monk, tidak adanya Kevin Heard apakah mereka masih punya chance untuk bisa mengalahkan Warriors? chance ada tapi sulit sih, gue ngeliat bahwa sekarang Kings lagi pincang ya karena dua orang itu apalagi Malik Monk terutama itu calon 6 men of the year yang gue favoritin buat menang ketika lu kehilangan sesuatu, seorang yang sepenting itu, at least 50% bench lu lah Malik Monk gila men, take over beberapa kali game ini, sekarang Kings gak punya sosok itu sulit sih gue bilang, karena dua tim ini mainnya play style nya sama dan lebih unggul ya, Warriors full healthy team ya worse sih sekarang ini, Klay is back on the starting line up Wiggins udah mulai dapet treatment juga, Draymond kayaknya makin galak tuh mainnya sekarang ini abis di ini ya, di apa, masuk kelas apa, kelas apa, itu, gue gak tau nih kelas apa nih kelas itu yang pasti suspensi, terapi, ya dan ini Steph abis tindang kursi, di Orlando sejak itu juga rekordnya si Warriors lumayan oke sih, tapi ya itu susah, Kevin Looney sebenarnya bermain lagi, masuk ke rotasi lagi, aku pikir Kevin Looney akan sangat besar man, akan sangat besar dengan kursi, dengan rebounding, dengan defense ya man, kayak kehilangan Malik Mong itu tuh ilang 20 poin men iya, lo harus butuh Keegan Murray i don't know, Keon Ellis gue gak tau bisa nyetak 20 poin apa enggak, every game soalnya Keon Ellis ya, dipaksa jadi shooter, iya semenjak shooter juga gak aja gitu, apalagi si Keon ini, mainnya ya defense banget gitu iya, gue ngeliat sih gak tau ya, mungkin firepower nya masih lebih unggul Warriors iya, kayaknya mungkin Keon serulah lawan Steph iya, bisa ditempelin terus nih, stamina yang paling gede si Keon ini iya, tapi kayaknya Warriors sih, gue juga Warriors sih untuk bisa nah, ATL give the age kepada Warriors nah, ini dia nih gue pagi-pagi hari ini, udah terima DM banyak banget dan juga komen karena Lakers hari ini menang 124-108 dari Pelicans, gue main jagoin Pelicans oh, gue jagoin Pelicans, karena gue mikir kan tonton di bantai ya? iya, tonton di bantai, karena gue mikir Pelicans kan iya, pengen nomor 6 lah biar langsung play off gitu kan, gak usah play in karena kan, ya kalo play in kan susah juga ntar gue gak masuk play off terus gue mikir mainnya di home court nya New Orleans gitu kan tonton di bantai coy langsung gue disikat sama fans yang lain ini baru masuk play in loh kalian baru masuk play in, udah mau nyikat-nyikat DM gue loh tapi kalau dulu masih play off, gue udah gak tau atau DM gue kayak apa mau komen gue gak bisa dibuka lagi kayaknya udah makin rame aja terus aku udah masuk play off terus menang 1 series di play off wah, mati gue udah rusak, udah DM gue pasti udah penuh banget tapi, hari ini Lebron James 17 asis bro triple-double bro 28 poin, 11 rebound 17 asis, 5 steals ini beneran bro ini beneran bro ini beneran bro, dia 39 tahun guys biasanya ya 39 tahun tuh jokes bapak-bapak ini dia windmill dan nge-reverse ya iya kemarin adi hari ini 30 poin, 11 rebound dan, sebenernya Lakers ini mendominasi loh 3-1 lalu margin kemenangan itu 16 poin per game gede banget dan di play di interseason tournament juga mereka sempet menang ini kenapa menurut Lu Re kenapa sih New Orleans ini gak bisa sama Lakers ya matchupnya mungkin bisa dibilang bad matchup ya soalnya gue ngeliat dari beberapa pertandingan musim ini walaupun Zion put up big numbers tetep aja AD gak jadi konten gitu mungkin Jonas Valenciennes pun jarang banget musim ini dimainin ya gue megang dia di fantasy pusing banget itu menitnya dikit banget walaupun itu tapi dia bukan sesuatu big man yang bisa konten AD gitu dan tapi AD encok tadi pagi hehehe encok dikit dia bilang bakal main kok pasti main lah mungkin gak main lah fansnya Lakers bisa deg-degan semua kalau AD gak main eh bisa pusing semua gitu defensive anchornya iya dan gue liat musim ini ya Lakers lebih gede saiznya iya ada sekarang mungkin Jackson Hayes ya iya bisa konten juga bantuin AD pas dia udah gak di lapangan pas dia lagi rest dan gue liat sih ya the experience juga matters apalagi if you again going against Lebron and AD it's tough Lakers Lakers wuuu kali ini lu apa nih? kali ini? iya harusnya terima kasih sama gue kemaren gue jinx Pelicansnya gitu kan sekarang gue jagoin Lakers Lakers dong kalo kalah berarti lu disain juga iya iya sih kalo kalah juga gara-gara jinxnya nge-jix pasti gara-gara nge-jix tapi lu capek-capek ngalahin Pelicans juga ntar ketemunya langsung Denver Duggets guys ketemunya langsung langsung raja terakhir ketemunya tapi itu bahasa ntar lah kita bahasnya ntar tapi gue bisa dengernya kayak Lakers don't add me nih Lakers champion 2020 bergema ya di ruang ini kayak bergema nih kayak di studionya Andovi sekarang gini waduh tapi of course kalo Lakers masuk semua happy apakah Warriors lawan Pelicans akan menyusul Warriors ke playoff posisi 8 walaupun kemaren kalah ya iya Warriors lawan Pelicans kalah kan oh iya kalah kemaren di Chase Center lagi kalahnya kena 3 point 6 kali atau berapa kali ini masih bisa jadi unpredictable ya soalnya Warriors kita tahu mereka suka bermain kecil yes Pelicans bermain physical juga dengan Zion kayak truck gitu kan tipis tapi gue unggulnya Warriors Warriors lah kok kan nanti TV-TV ratingnya turun semua ada mesin lu ada mesin lu ada mesin lu iya migren kalo Warriors kan lolos staff kering amain tapi kayaknya emang impian kita semua untuk Lebron dan staff masuk ke playoff ini kayaknya skenario nya udah cocok kayaknya tapi kalo misalnya plot twist Lebron dan staff yang out wuuu kalo itu time out gak ada yang nonton coy sepi sepi time out itu itu wah itu the worst skenario itu nightmare ini itu nightmare banget bro jangan jangan please lah Lakers-Warriors main yang serius lah main yang serius lah kita butuh kalian di playoff guys lu pikir Lakers bakal milih-milih matchup gak kayak misalkan ngalah dulu lah aduh Denver lagi kalau kalian menang kayak gitu king gak deh itu terlalu riskan kalo mereka kalah dulu mereka akan ke Warriors atau Kings yang belum pernah menang kan mereka belum pernah menang iya gara-gara Domas selalu ngalahin AD tapi gak sih kayaknya mereka akan serius langsung ya pelicans sama lagi matchupnya mereka lebih bagus jadi kayaknya mereka selalu gas lah apalagi play-in ya nyawanya catut sama dua doang iya walaupun lawan Denver lu disrep tapi mau gak mau lah siapa tau tahun ini AD weda jaga Yoke tapi itu untuk bahasan nanti lah ya karena kita langsung itu adalah udah untuk prediksi play-in oke sekarang kita akan masuk ke prediksi playoff kita dari Eastern Conference dulu lah seat number 1 Boston Celtics lawan Miami Heat ataupun lawan siapapun itulah menurut lu apakah mereka akan smooth untuk balik ke NBA Finals enggak belum balik tapi salah sama apa-apa apakah menurut lu mereka akan smooth sampai ke NBA Finals tahun ini menurut gua ee supposed to be smooth oke tapi gua gak bisa bilang kayak semua series bakal sweep atau gentleman sweep gitu tapi di kalau ketemu Miami pun mungkin di round 1 gua bilang ga lebih 6 game in 6 6 game oh my god soalnya you know Spoh udah tau lah slug-blugnya ya slug-blug Celtics Jimmy udah paling suka kayaknya sama Celtics iya sih emang agak ngeri-ngeri sedap sih iya tapi jauh mazulu call time out please call time out bro kalau kenapa-kenapa tapi ya again pembedanya sekarang ada di Christophores Inggris ya mungkin bisa jadi matchupnya BAM itu aja sih kemarin beberapa game sebelum regular season berakhir sempet diserahit diserahatin ya starters mereka juga jadi kurang lebih punya waktu hampir 2 minggu lah buat rest wah lama juga sih jadi gak ada alasan buat gak tampil fresh oh iya ini akan sangat fresh bro iya itu kenapa ini akan 4-1 bro wuuh 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 iya iya dang gua lupa tuh kan home court Celtic juga iya gak kayak tahun ini tahun ini marah iya tahun ini marah walaupun ada PTSD dikit lah tapi ada Chris Tapps ada Drew Drew abis tangan-tangan kontrak 4 tahun langsung lah defensive defensive stand nya bagus banget udah langsung oke berikutnya kita punya Celtics aku punya Celtics tentu dan berikutnya Eveline von Magic wuuh wuuh paulo paulo calon kayak Lebron the next Lebron um mereka ini punya saya gak punya home court advantage bahwa gue main mikir wah Orlando kok bisa 4 atau 3 ini bagus nih padahal home record nya kan bagus ya iya mereka home record nya itu nomor 3 kok gak salah di Eastern Conference hanya Boston dan Milwaukee yang lebih bagus daripada mereka untuk home record nya mereka um paulo kita kasih stats sedikit mumpung gue ada contek kan 21 tahun 154 hari itu become the youngest player in NBA history untuk bisa lead team nya di scoring rebounding dan juga assist in a single season jadi paulo been doing it really well ini second season ya sophomore season nah menurut lo do you do you a believer of Cavaliers are you a believer for Cavaliers cause i'm not i'm a believer i'm a believer of apa ya istilahnya revenge vengeance vengeance gue ngeliat bahwa musim lalu tuh mereka kayak dipermaluin sama nyx odds mereka tuh musim lalu diunggulin banget nih kayaknya bisa kelar di 6 caps in 6 i remember that caps nyx in 5 gitu dipulangin dan gue ngeliat bahwa ini penentuan bahwa apakah Donovan Mitchell stay di caps atau enggak tergantung hasil round 1 ini gimana gitu jadi kalo misalkan pulang lagi kayak tahun lalu kayaknya cabut lah cabut lah mungkin bisa gak tau ya itu Evan Mobley Jared Allen gak tau gimana spider mau cabut mau cabut kemana udah gak mungkin nyx nyx udah penuh susah gimana kira-kira nih gak ada gosipnya nih maybe susah mendingan di East mendingan di East mungkin ke Toronto kali cocok mungkin main Ammar RJ Barrett mungkin tapi emm lu berarti Cavaliers ya gue bilang sih Cavaliers in 7 yang ngeri sih cuma big mannya aja sih Jared Allen sama Evan Mobley iya karena buat Magic itu frontcourtnya susah buat iya keredam mereka Magic size-nya kecil banget tapi gue dari dulu gak gak gitu percaya sama Donovan Mitchell gue masih pengen liat dia makin bagus sih leadershipnya expect-nya menurut gue liat tahun ini lebih bagus dan juga lebih mau bagi bola juga gak terlalu egois banget kalau gue liat tapi gue agak bias sih guys kalau ini gue agak bias sih gue pengen liat Paolo advance to the second round just because menurut gue Magic young team hungry walaupun emang belum ada experience untuk play off tapi they got a good coach bro they got Jamal mostly they are very well coach right now si Orlando Magic ini jadi gue percaya apapun yang dilakukan sama JB Bickerstaff akan di counter nantinya sama Jamal mostly kita mah gak punya size memang Magic gak punya size tapi ada Jalen Sucks ada Cole Anthony X Factor berarti di point guard mereka ya? di backcourt mereka berarti di backcourt mereka dan juga Mo Wagner Mo Wagner harus bisa produce menurut gue sih untuk Magic dari off the bench kalau Mo Wagner bisa produce saya pikir mereka akan bagus gue gak tau kenapa gue sama Cleveland agak kurang aja sih kurang berasa iya abisnya Donovan udah gak pernah bales DM gue lagi sih malah itu nyuruh-nyuruhannya tapi oke gue personal jadi gini iya personal jadi personal gitu 4-3 gue Orlando Magic gue pikir ini akan jadi tie tie juga kalau gue caps in 7 kan oke sama-sama 7 lah oke sekarang Doc Rivers what's up? hehehe nah gue tanya gini aja kan ini karang ada Milwaukee Bucks lawan Indiana Pacers ini rivalry banget lah main Yanis 64 poin bolanya game-ballnya mulai kebutan sampai dikejar-kejar ke hallway tanah sih yang ikut-ikutan terus abis itu juga di in-season tournament ketemu juga rame juga kayak mau ribut-ribut gak jelas gitu pertanyaannya ini aja kalau gak lolos dari first round apakah Doc Rivers harus dipecat dari Milwaukee Bucks? aduh itu bukan pertanyaan kayaknya gak lolos lolos ke dari first round pun harusnya ya musim depan udah gak dipakai ini orang tadi hoki banget dapet kerjaan terus loh dia kerjaannya langsung pas dapet kerjaannya nge-coach tim Austin iya kurang hoki apa ya? makanya dan kalau gak salah dia di bawah 500 deh kayaknya iya Doc Rivers dan semenjak apa entah kenapa ya gue jadi tadinya gue ngeliat bahwa Bucks ini bisa melaju lebih jauh ya awal musim sampai Februari setelah itu gak tau kalau perubahan coach di suatu tim di suatu tim yang udah tim contender itu sulit banget ngerapin sistem baru suatu sistem baru coach baru untuk satu tim yang lagi compete for championship pasti sulit mendadak gitu kan apalagi sekarang ada 2 bintang Dame sama Yanis ya terbukti bahwa rekordnya pun below 500 jadi it's gonna be hard kenapa gak working menurut lo ya Dame Yanis ini di awal season ya walaupun di awal season gak works tapi as a unit as a team Bucks delivers 3013 loh rekordnya sama Adrian Griffin iya setelah perubahan ini kita lihat justru malah bukan memperbaiki tapi lebih abstract gitu timnya sekarang timnya loh bukan 2 bintangnya lagi ini loh karena mereka juga kehilangan beberapa ya juali deh itu diganti sama Dame walaupun sekarang ada closer yang bagus banget jual lebih bagus Grayson Allen juga hilang sulit iya Tanasis tadi pagi juga ngedeng-ngedeng gak masuk lagi diketahuin sama benchnya magic bro gila iseng aja di ngedeng-ngedeng tapi iya on Indiana Indiana ini kalau gue bacain dulu statsnya mereka belum pernah host playoff game sejak 2019 2019 2019 dan juga mereka menjadi tim pertama yang mencetak 10 ribu poin mereka sih tadi pagi berapa? 157 iya makanya dia jadi tim pertama sejak ngedeng-ngedeng 83 84 gila sih 10 ribu poin banyak poin banyak ofensif apakah kamu melihat mereka melawan Bucks? tentu soalnya sekarang post-trade ada si Akam itu jadi salah satu faktor yang lumayan gede walaupun sebelum trade pun sama si Akam pun Pacers sudah menang series 3-1 habis itu 4-1 ya kan termasuk di in-season tournament tapi gue ngeliat ini PR-nya buat si Pacers adalah gimana bench mereka bisa produce juga di playoff time soalnya kita belum pernah tahu kayak gimana ini juga tim baru istilahnya selain Magic yang di playoff jadi selama regular season mereka udah bagus banget udah bisa istilahnya ngebantu Hally lah jadi Hally bisa double digit assist assist leader karena mereka deliver pas regular season playoff kita belum tahu nih benchnya mereka harus kayak gini tapi semua tergantung Hally menurut gue how much Hally produce yaitu sejauh Pacers nanti akan melangkah sih so do you see an upset? Upset kah? Upset sih gue bilang engga sih Bucks jadi second round nih second round walaupun banyak PR ya defense record transition defense record nih Bucks nih kalau mereka jelek lawannya Pacers yang very very high scoring team ya bisa aja tapi ya itulah PRnya berapa Bucks? i agree Bucks in 6 i think experience and you still have Yannis walaupun Yannis lagi calm lagi ada cedera calf injury tapi i think he'll be fine i think i think tetep Bucks ini menang sih masih 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 aman masih aman penang oke ini gue suka nih New York Mix tadi lawan Philly New York ini lawan Philly wuuu it's gonna be tough bro New York Knicks gue bacain dulu nih New York Knicks sejak ada OG Anunobi itu kalau ada OG kalau ada OG main itu rekordnya 20 dan 3 in the line up ya kalau he is in the line up and Jalen Bronson sejak Becky Hammond bilang dia ngga 1A dia itu statsnya 30,6 point per game 7,2 assist per game dan juga 3,6 rebound per game luar biasa perjalanan New York Knicks Julius Randle missing 36 game OG Anunobi missing 27 dari 50 game Mitchell Robinson missing 51 game Isaiah Hartenstein on a minute restriction all of 2024 dan dia nomor 2 seat nomor 2 dengan digain oleh Jalen Bronson jadi apakah kita percaya sama si Knicks ini bisa lolos ke second round atau ngga lawan Philly matchupnya lawan Philly ya kalau 2-7 yang gue bilang wuff langsung ketemu Philly ini agak berat nih tapi gue bilang sih bisa bisa lah ya bisa Dante tapi hari ini dikasih main 50 menit anjir sedih banget kasian banget suruh kerja keras anjir susah pahaya menangnya hari ini Ciccacobus Dante yang gue kesian sih starter-starternya ini diperes banget nih iya menjelang akhir musim tapi gue ngeliat bahwa Knicks ini kalau sehat ya sebelum Julius Randle cedera gila gue favoritin dia favoritin mereka masuk Conference Finals micu iya kan karena kita lihat dampak tradenya itu nge-trade walaupun mungkin yang bukan fans Knicks bilang bahwa kok lu nge-trade RJ kok lu nge-trade Immanuel Kickley six man of the year lu iya kan tapi gue ngeliat bahwa setelah mereka trade itu mereka nge-datingin OJ itu pieces yang mereka butuhin defensively defensively secara wing dia lebih bagus defender daripada RJ dia juga bisa produce in points apalagi sekarang rotasinya jadi makin perkecil karena dua orang ganti satu orang terus sekarang ada McBride ada Daunte Daunte juga gila ya berapa bulan terakhir dan gue liat tuh Jalen Brunson uh is on a mission gila ga ada Randle ya pasti di playoff pasti usage rating dia usage percentage naik banget best point guard in the Eastern Conference oh best best i say it best best do you agree? as of now ya ya kan? as of now ya dan gue juga mau bilang bahwa Jalen Brunson i think udah superstar bro level level ini satu musim belum kelar lor gue gak apa-apa superstar bro next number two bro best kalo lu gak mau ini best point guard in the East you gotta be a superstar to be the number one yeah i know i got the New York Knicks going through conference final no semi-final yeah gua juga liat liat yang belum sehat ya mungkin di first round juga apalagi ini playoff ini defensive team bro yeah maxi is great man bisa score at anytime tapi i don't trust Tobias tapi Knicks i don't trust Tobias bro i don't trust Tobias Tobias tapi ya Knicks lebih ready lah Amunisia lebih banyak lah walaupun gak ada Randall tetep aja i mean 4-3 lah ya Knicks in 6 6 agak Knicks in 7 i think 4-3 sih ok now let's move on to the semi-final so we got the Celtics you got the Cavaliers Celtics and the Cavaliers gua Celtics Magic gua udah lah Celtics Cavaliers i mean Celtics i think Celtics Magic it could be 4-0 4-0 4-0 walaupun your boy i think 4-0 i think Celtics kalo gua Cavs Celtics 5 Celtics in 5 ok now kita pindah ke Bucks tadi lu Knicks juga kan Bucks and Knicks i got them i got the Knicks we got the Knicks bro i got the Knicks we got the Knicks 4-2 lah 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 ok ok so we got we have the same team then Celtics and the Knicks Celtics and Knicks i think i'll go with the Celtics bro iyalah still levelnya masih masi beda kok untuk tim-tim lain di East tapi gatau ya i think Celtics in 7 though susah payah geng susah payah i think susah payah geng agree so we agree Celtics move on to the NBA Finals i mean like come on lah itu susah sih kecuali ada upset kayak musim lalu iya walaupun gua kan gua kan shock banget sih kalo Celtics ga masuk final parah banget sih itu i think it's gonna be the biggest shock this season karena musim lalu aja itu udah conference finals yes sekarang udah upgrade lah istilahnya kan rosternya share roster ya pasti parameter lu harusnya meningkat juga lah ini kok mana ke 5 kali atau ke 6 kali jisnti idem kalo masuk ke conference finals i think this is 6 times dan dia masih muda loh iya man 26 iya 26 i think so menurut gua kalo dia ama Jalen ga masuk final tahun ini bubar ga? tapi kan baru berpancang kontrak susah juga nih kontraknya segede gaban iya sih aduh Jalen sih masih ngutang sama gue di La Favella iya tapi gila sih iya i think i don't know man iya harus sih masuk final harus harus sih oke that's the season conference kita akan pindah ke western conference tuiga Yochim oke si Thunder ketemu dengan Golden State Warriors oke bentar gua bacain dulu baca contek dulu ini gua dari tadi udah nge screenshot di jalan nih um oke si Thunder tahun 2001 2022 itu seat 14 2022 2023 itu seat 10 dan sekarang number 1 seat bro that is crazy in the west dan um SGA this season 30,1 point per game 5,5 ribam per game dan juga 6 asis per game so will SGA produce the same numbers atau mungkin lebih better untuk melawan Warriors he should he should he should soalnya ya playoff intensinya lebih beda defensenya lebih ketat dan kalau misalkan he only average sekarang kan di season berapa 30? 30,1 pasti bakal turun lah kalau di playoff tapi gua expect dia bakal lebih agresif lagi gak tau ya kuat dia udah fully fully healed atau belum tapi i mean he should average more in the playoff 35 mungkin 35 di jaga sama siapa ya gary payton mungkin wiggins i think wiggins bro maybe gary payton i don't know kayaknya gak mungkin staff sih oh my god susah he gotta eat staff alive bro kalau staff yang jaga sih tapi ya apa clay probably at the start i think probably clay kena tapi ya mungkin yang paling ideal ya wiggins atau GP tapi ini semua prediksi akan salah semua kalau tiba-tiba walrus gak seat 8 hehehe tiba-tiba kings yang seat 8 tapi kita kadang-tiba ngomong ini kalau walrus yang seat 8 soal pick kita kan iya pick kita emm gua suka sama J-Dub Jalen Williams iya 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 gua ngeliat bahwa ee mungkin dari musim rookie dia gak tau ya kalau misalkan kalian nonton musim rookie nya J-Dub dia juga playing like rookie iya dan sekarang ee sophomore year lebih better lagi lebih tajem lagi field goal nya naik pesat mid range nya udah deadly sekarang gua ngeliat bahwa mental mental-mental anak muda ini mainnya no pressure itu yang bikin mereka bisa sesukses ini di West in a very very tough West iya and J-Dub orangnya baik orang baik humble banget kalau pernah ketemu dia dua kali dia masih bisa inget gua loh oh iya dua hari lewat masih bisa nyamperin gua nyapa loh itu gua amaze banget sih itu kenapa gua lumayan ngefansi sama J-Dub sih iya i think dia solid lah ini gua mau take over the game lu bisa liat waktu lawan lawan siapa waktu itu gua nonton lawan Nyx lawan Nyx dia bisa take over the game loh sebenernya kalo dia mau gitu karena dia masih jago itu menurut gue dan dia ga ga main kayak pemain tahun ke dua juga kan betul apalagi sekarang kita punya Shiat Home Grant yang udah secara size mungkin kita bisa liat ya istilahnya boleh lah bisa compete buat sama Warriors Dalam waktu Series Season Series, gue lebih pede justru ketemu Warriors daripada ketemu Lakers Karena ya secara on paper, matchupnya lebih baik di Warriors 3-1 Series Season Series Tapi, gue gak akan pernah duduk Steph dan coba Karena mereka sudah melakukannya Ya Mereka sudah melakukannya Sepuluh tahun terakhir dikuasain sama Warriors Iya Ini tidak akan menjadi seri yang mudah Ini tidak akan menjadi seri yang mudah Tapi, gue masih bisa lihat Chance buat lolos ke second round Lebih besar lah ke lolos Lo takut gak kalau si Koke Cilo akan demam panggung? Ada kemungkinan gitu juga Soalnya Satu hal yang menarik Sama tim yang belum pernah masuk playoff secara Group Magic Pacers Ocasey Itu ada surprising factor ya Entah surprisingly good Atau surprisingly bad Tapi Kalau melihat dari rekup musim ini ya Kayak Ocasey itu Tim pertama Sama The top team in the NBA yang udah Overcome double digitly Berbelas-belas game Udah istilahnya Proven lah It's not like a fluke Or something Dan gue ngeliat Mungkin playoff Ya kuncinya sih itu They play freely No pressure Walaupun first seat ya Tapi masih muda gini Tidak ada yang mengharap mereka Ini Gue percaya sih sama Composure nya mereka sih Mereka lumayan tenang gue juga Nonton beberapa game Mereka bisa comeback Lawan tim-tim bagus loh Kayak lawan Nyx itu Dia comeback juga Menurut gue Itu sesuatu aja Main di Madison Square Garden Price Itu playoff atmosphere loh Playoff atmosphere banget Dan itu yang menurut gue Gue percaya bahwa mereka bisa lewatin First round sih Ya Walaupun low-lowers ya Ya jadi maaf ya Dub Nation Dub Nation I'm so sorry Tapi menurut gue Bukan disrespect ya Bukan disrespect Tapi ini menurut gue Kita ngomongin Ya mereka number one seat For a reason Mereka bisa consistent The whole season Dan menurut gue Dub Warriors tuh This season tuh kayak susah Mau nanjak itu kayak susah Bang gitu Jadi Ya mungkin Satu game lah Si Warriors mungkin Kepleset kayak Di first game Atau second game Kayak karena experience Saja menurut gue Tapi Mark Diagnol He's really good bro He's really good Jadi Dapet pujian dari LeBron sama Reddick Ya Jadi menurut gue Oke sih I think Gonna Win in Six Same Okay we got that Berarti menangnya di ini Di Apa Chase Center Chase Center Iya Chase Center ya Semoga ga ada game six clay Kok game six Oh iya Ada five Di OKC And then six Yeah It's gonna be fun It's gonna be spicy Gak lebih spicy And now Inilah yang paling favorit saya Apa tuh Los Angeles Clippers Saya Saya ga pake jersey Clippers Tapi melawan Dallas Mavericks Gua tau semua Kalo Clippers gue kalah Di first round Itu pasti Viewsnya timeout Akan meroket Gua yakin sekali Itu Super seneng ya Pasti seneng semua Kalo Clippers gue kalah Tapi Pertemuan ketiga In the last five season Tapi Clippers menang Dua-duanya Iya Dua-duanya Terakhir itu Kita menang itu Empat-tiga 2021 Iya 2021 itu Empat-tiga Tapi gue takut Karena udah ketemu Dua kali Menang Clippers semua Ini tahun ketiga Biasanya ada quote gini Rob Third time is a charm Itu dia yang gue takutin Itu dia yang gue takutin And Dallas Gue ga pernah lihat Kyrie se-happy ini Ya Gue ga pernah lihat Kyrie se-happy ini Sejak Cavs ya Sejak.. Ya Cavs Kyrie 25-5-5 Mereka 50 menang Luka Mereka main seperti MVP 33.9 points per game Nomor 1 scorer In the league Mereka juga Posted The longest winning streak Sejak 2011 Best Clutch Team katanya In the league And Dwight Powell Gue ga tau kenapa ditulis Dwight Powell disini But Luka dan Kyrie bro Gimana nih Ini gue bilang Mungkin ya Bukan mungkin lagi Ya gue nobatin mereka Best backcourt Dua di league I just say this one time out Menurut gue mereka juga Best backcourt In the league bro I mean udah Walaupun musim lalu Masih adjustment Tapi sekarang kita lihat lah Musim ini beda banget Apalagi timnya udah baru Udah baru Iya dan sialnya ini Clippers itu belum pernah lawan tim ini Iya bener Lawannya sebelum trade itu Makanya ini ya Masih belum Keliatan Iya Udah gitu ke Wai Dengkulnya udah nyut-nyutan Harden kakinya juga sakit Kenapa ya Clippers gue tuh kalo masuk playoff tuh Ada Aja cenderanya Setiap tahun Setiap tahun Gua gak tau gitu Apa emang udah saatnya untuk pindah Ke stadion baru Gitu kan Stadion baru mungkin aura baru Aura baru Mungkin curse nya ilang Gitu kan Aduh Gua tuh Jadi fans Clippers harus sabar-sabar Gak pernah NBA Finals Gitu kan Jadi sedih banget gitu Western Conference Final di Kambes Iya Aduh Ya susahnya sih buat Clippers gue Menurut gua health nya sih Mereka Kawhi dan Harden We don't know Sedangkan Dallas Everybody's healthy Mereka ada PJ Washington Ada Daniel Gafford Ada Derek Lively Sekarang ini untuk defense-nya mereka Sang banget man Ya man Gimana nih Clippers gue ada chance kan nih Kita tepuk-tepuk Dulu kakinya Jujur ya Iya jujur lah Masa mau bohong Gua pengennya Gua pengen Clippers Gua pengen Clippers Gua pengen Clippers Gua pengen Brody to get his ring Oh dia Brody dia Brody pengen jadi dapet ring Walaupun nanti Lawan Casey misalkan I mean Tapi Gua liat Matchup kali ini ya bener Ini bisa dibilang Matchup baru ya Walaupun pertemuan ketiga Dari lima tahun terakhir Tapi Kita liat Lapan puluh persen lebih Lapan puluh persen Lapan puluh persen Komposisi timnya Beda Hmm Yang sama siapa? Luca Dari Maps siapa? Dwight Powell Maxi Clipper Iya kan Dari Clippers Yang sama PG Kawhi Siapa lagi? Zubac Terence 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 sama Zubac kan? Iya Ameri Coffee Nah dan itu Dan itu ya Lapan puluh persen Beda Jadi Kalo dibilang supporting cast Gua masih lebih condong ke Dallas Oke Tapi secara mungkin Senjata ya Clippers Kita menang pelatih lah Tidak gitu Lamaan Kalo gak Luka tiba-tiba duduknya lama Gitu kan Tapi Gua cukup yakin mungkin ntar Si Tai Lu akan Merancang defensive scheme Untuk bisa merepotkan Kan Pemain Pemainnya dia dulu Kyrie Tau lah kelemahannya Kyrie Dikit lah Salah satu yang gua suka dari Clippers itu They are a heavy switch team Yes Very heavy Banyak banget Walaupun lu misalkan targetin siapapun Tapi mereka Bisa Apa ya Istilahnya Compete lah Sama Banyak-banyak pemain yang Offensive power yang bagus ya Tapi gua gak suka sih Kalo mereka main small sih Apalagi gua gak ada Kawhi Susah banget Ini yang main big aja sih Tapi Sebenernya menurut gua juga Terence man sih Gila gua nungguin orang Dari berapa tahun Kagak tau sih Kagak Iya Gua pahal dulu Diliat dia lawan Lawan siapa? Lawan Phoenix Lawan Utah ya gua lupa dipilih off 39 points Tapi itu udah ngilang aja Kayak gak Gak konsisten gitu Gua ngarepin dia tuh Bisa jadi salah satu Contributor Konsisten juga gitu Tapi Gua sih gak ngeliat Clippers Gua bisa menang sih I don't see it I think malahan Clippers bakal kalah 4-2 Coba sih Just because The chemistry man I think the chemistry of Dallas Mavericks Sekarang ini udah High stakes Lu gak bisa kalahin chemistry I think Basketball is all about chemistry Kalo tim ini udah Enjoy main satu sama lain It's gonna be tough man It's gonna be tough Gua Dallas sih 20 game terakhir itu udah last Cuma kalah 4 kali man Yes That's crazy Lo Clippers apa ya? Iya Clippers berapa? In 7 In 7 Kita pindah ke seat nomor 3 dan 6 di West Minnesota Timberwolves Dan juga Phoenix Suns Bradley Bill bilang I want that ring Apakah itu halu? Atau Gimana Ray dia pengen menang ring nih Phoenix Suns nih? Ya sebenernya Apa ya? Tujuan Bill dia Buat join this super team Di Phoenix ya He gotta He must Get that ring Tapi Gak tau apakah Bakal berjalan mulus atau enggak Tergantung ya Ini kan Matchupnya langsung sama Timberwolves Yes Mereka Menang Season Series Lawan Timberwolves Dan kalo gak salah Dari 2021 itu Suns sudah menang 11 kali Wow Jadi odds Ke Suns semua Tapi This is New team Banyak banget Personal baru Nur Cage lah Ethan udah gak ada Sekarang Bull Terus Apa Banyak banget Royce O'Neal Royce O'Neal juga CPT Grayson Allen tapi Jangan ada Grayson Allen tapi Sekarang gantinya Dan I mean Suns sebenernya Gue bilang Gue bisa bilang Unggul sih Di series ini Karena Wolf sendiri Pertama Cat masih belum 100% Itu bakal jadi Penghambat ya Dan gue ngeliat Ini Suns mungkin bakal Nge-tag Rudy Buat Mancing dia keluar Pain Area Setelah itu ya Segera be easy In the In the inside gitu Jadi Gue liat sih Jadi Ini justru Presidenya ke end End man ya Walaupun masih muda Tapi It's like His third playoff Udah waktunya lah Istilahnya Ngebuktiin nih Bahwa Gak cuma regular season doang Playoff gue juga bisa perform First sound exit Duru 22 First sound exit Duru 23 Duru 24 Gue yakin Dia gak mau first sound exit lagi sih Jadi Timberwolf lo It's gonna be hard Tapi Gue bakal decide Suns in 7 Wuuuuh Suns in 7 Guys Ini kalau menurut gue Ini adalah pertarungan Untuk jualan sepatu D-Book 1 Melawan AE-1 Hehehehe Yang menang Ini sepatunya Akan lebih laku Nanti setelah NBA Playoff Em Lo susah sih Untuk deny D-Book KD Pressure nya lebih gede ke mereka Masalahnya Iya tapi lu kalau ada D-Book Ada KD Like you have 2 people That you can score the ball at D-Book kalau D-12 Meh Bisa 40 Bisa 45 Emm But I don't like the Suns You don't like the Suns I don't like that team I don't know why Cause I don't Gue gak pernah liat ada chemistry nya Tim itu Like kayak gak pernah ngobrol Satu sama lain tuh Kayak gak pernah hangout Kayak gak pernah Gue gak tau tapi maksud gue Kayak gue liatnya kayak Kayak jarang ngobrolnya gitu Di lapangan Walaupun On paper bagus banget ya Iya On paper gue dulu Dulu gue juga bilang bahwa Suns itu Mungkin juga worst take gue Gue bilang Off season movie mereka the best Saat itu ya Saat itu Tapi hasilnya enggak Gitu kan Emm Of course Brank Vogel Defensive coach Defensive minded coach Tapi Against Ant-Man Ant-Man In the playoff ada Janine McDaniels Ada Nas Reed Ada Mike Conley Ada Nick Kill Alexander Walker I Gue harus pilih dengan Timberwolves Dan Seven 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 juga Jadi lu bisa tersenang Aku bisa tersenang Timberwolves Dan Ini dia Denver Nuggets Melawan Los Angeles Lakers Lakers Pertemu lagi Menurut lu Apakah Bisa upset Lakers Lawan Nuggets Tidak 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 ya Kayaknya Susah men Dari Pertemuan Tahun lalu pun kan 4-0 Yes Sekarang pun ya Lu gak cuma Harus ngalahin mereka Sekali dua kali Empat kali Empat kali Empat kali untuk Ngalahin defending champs Susah Susah banget Apalagi Jokic Kalau lawan Lakers Ya udah tau ya Circuit shotnya kayak gimana kan Kayak tengah lapangan lah Gini-ginilah Dan Gue liat Belom ada jawaban Selama musim ini Berlangsung matchup mereka Belom ada jawabannya Buat Mau gimana mau di jawabannya Pelatihnya cuma Tangannya di kantong doang Bentar Gue contoh nih pelatihnya nih Oke Nah Tuh Gitu dong Satu lagi Mike Malone Yang bener-bener jago ngelatinya Satu lagi Menin anak sayangannya mulu Thorian Prince Thorian Prince Suka banget menin Thorian Prince gitu kan Jadi Ah gila men Susah sih ya Susah men Lebron kasihan Gue kadang-kadang sedih gitu Ngeliat Lebron gitu Udah umur 39 38 Dulu kan 37 Tapi tuh Gak pernah dikasih tim Ya kecuali di Bubble Bubble yang mereka juara kan Tapi maksud gue gak pernah dikasih tim Yang kayak Temen-temen tuh kayak Gak mau ngebantu gitu Menurut gue tuh Padahal timnya Personalnya bagus gitu Tapi Christian Wood Gak dipakai loh Itu Steel banget sebenernya pas di off season Makanya kayaknya Wah Lakers tuh Hype-nya tuh terlalu tinggi Kayak wah ini bagus nih Timnya Eh pas main sayur semua Cuma Selalu tetep aja Lebron harus kerja keras sama Edi itu Tapi Ya menurut gue Nagesin 5 lah gue kasih 1 lah Lakers Gak bakal swipe lagi sih Kayaknya Gak bakal swipe lagi Berarti Susah lah Susah lah ya Satu lah ya Oke sekarang kita pindah ke semifinal Jadi tadi Lo Thunder kan? Thunder And then You got the Clippers Clippers Jangan ngomong Ri mau bilang Clippers masuk ke conference finals nih Iya sih Wuuu Lo pake baju Clippers aja cocok ya Jangan pake baju oke sih cocok Baju Clippers Harusnya gue bawain di si Clippers nih Clippers in 6 tuh gue bilang Kenapa lo bisa mikir Clippers bisa masuk ke conference finals? Karena ada satu Apa ya istilahnya Span Yang gue ngeliat Jika Clippers healthy Mereka sangat-sangat Mereka sangat-sangat Iya sangat-sangat Dari Kalau gak salah If I'm wrong Desember Sampai Januari Desember 1 sampai Januari akhir itu Spannya cuma Kalah 2 atau 3 game Itu I mean Itu picknya Clippers Capabilitynya segitu gitu Untuk bisa sebagus itu Segitu Nah itu picknya udah lewat tapi Semoga Kalo misalkan Beda cerita Kalo mereka Misalkan ada yang BPJS gitu ya Gua pasti milihnya oke sih Tapi kalo Fully healthy I mean Veteran Apa yang lo rasakan ini? Ini udah gue rasakan 5 tahun kayaknya Gak 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 Terealisasi Mungkin Bisa jadi Jadi Clippers Tawan Thunder berapa? 4-2 4-2 Oke Inexperience sih Gua bisa bilang Mungkin kena disitu Karena I mean Kawhi PG Rush Harden itu 4 Gila Gua yang Thunder on Dallas I think Dallas I think this is the year bro Luca and Kyrie I think Luca Amma Kyrie I think Ya Udah terlalu bagus aja sih Udah terlalu happy Moodnya itu loh Kau main happy itu moodnya bagus Berarti Gua Gua Mavericks in 6 Lawn Thunder Mavericks in 6 Okay Next and then You got the Suns ya tadi ya Suns Lawn Nuggets Nuggets lah Nuggets main Nuggets lah ya Gua Nuggets lawn Timberwolf Nuggets lah Gak usah dikasih berapanya lah Udah Nuggets lah Oke kita langsung ke Conference Finals Clippers lawan Nuggets Nuggets Apakah Defending Champion balik lagi ke NBA Finals I think yes Ooooo Walaupun gua pengen Clippers tapi Ini yang fans Clippers siapa sih? Ini yang fans Clippers siapa sih? Gua bingung deh Gua apa dia yang fans Clippers? I'm ready for Brody Brody NPG Okay Ini mah hatinya masih ada okesinya dikit deh Iya Pokoknya kalo mereka Asal mereka Melaju jauh Masih ada Mantan okesinya gak oke Nah iya Tapi Nuggets lah Nuggets Gua juga Nuggets sih Nuggets in I mean Six Iya No you know what I'm not going with the Nuggets Mavericks 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 going to the NBA Finals guys Maaf ya Radit Cobbs Kelly Tapi ini gua beneran sih Gua beneran milihnya dari hati kok Ini bukan mau nge-jinx Ini beneran milihnya dari hati menurut gua Karena Trade-nya itu sih Trade-nya luar biasa sih Lo mau ketauin Jason Kidd juga gak tau menurut gua Tapi Kalo mereka deliver Dengan Apa ya istilahnya Momentum seperti ini di play-off ya Ya It's gonna be hard Stone them out Tapi gua bilang Nuggets So you got the Nuggets and Celtics Who is gonna be the NBA Champion In 2024 Andovi masih gak suka sih Celtics Berarti banner 18 nih Banner 18 Banner 18 duluan ya Banner 18 nih Tapi ini sama Celtics Celtics bro I mean I think yeah It's kinda Mau bilang Gua mau bilang obvious Ternyata Celtics Kalian gua diserang sih Gua gak bakal Gak bakal bilang ini bakal Jomplang di Finals ya Tapi I think Finals still 7 games 7 games I think 7 games Iya Bisa Bisa jadi 7 7 games Tapi i think Celtics just Addition-nya Dary Quaid tuh main gak sih Maen Maen kan Dary Quaid kan Kita sampe gak bahas Dary Quaid dari tadi Dary Quaid itu crazy bro It's Peyton Pritchard kalo dikasih menit Gila Gue coba liat notes gue tadi Kayaknya gue ada Peyton Pritchard Nih Peyton Pritchard hari ini 38 point 12 asist 9 ribu 15 dari 21 I think Peyton Pritchard Iya Dari bench Apalagi dia Sui Mikhailuk Sui Mikhailuk Mikhailuk Bekas oke sih gak Bekas Bekas Oke sih Gapapa Satu pemain yang juara Gapapa lagi Tapi Gue dari Pertengahan season sih Pas liat Boston Charles kayak gini I think Sudah susah sih Untuk ngalahin mereka 7 game Prediksi kita Celtics ya Prediksi kita sama guys Sama berarti Tapi Gimana best record In the NBA Iya Semoga gak ada upset Semoga gak ada yang lucu-lucu lagi Gak ada yang ke upset lagi Celtics Please ini Like Udah datengin Porzingis ya Last pieces lu yang Mereka butuhin gitu Kalo lu Kaga juara lu mau nambah siapa lagi Mungkin Al Horford diganti siapa kali Iya Apalagi yang bolong Mudah kali Timnya komplit banget sih menurut gue sih Udah I think this is the perfect team Asalkan mereka gak ada yang cedera ya As long they're healthy until the final Of course Ya so Itulah prediksi kita untuk NBA Playoff Hopefully you guys enjoy the content Tinggalkan Prediksi kalian Kau mau tau juga Siapa yang kalian jago kan untuk juara Atau jinx kalian Jinx Atau jinx kalian juga boleh Bebas Ray thank you so much man Thank you man I really appreciate Iya man thank you so much men Udah Sampai malem nih kita Udah mau jam setengah 10 malem sekarang ini Still fun man so much fun Sebenernya enak ya Kau punya ngobrol gini Kau punya partner gitu Bikin konten enak Cuman kan kita bikin Gue bikin kontennya hampir tiap hari Iya Gak mungkin kita nelpon Kecuali kalo ya Spotify Atau Noise Atau sponsorin Siapa tadi mau sponsorin bisa lah Kita bikin podcast lah berdua lah Tapi ntar gue diambil dari Android Ngambil partner Bertiga lah Bertiga bisa lah Kau bertiga lah ya Tapi Ray Sukses jangan lupa untuk follow Ray Thank you so much man NBAinfo.id And double screen.id Double screen.id And once again thank you so much juga kepada Andovi Untuk sudah meminjamkan kita studionya Thank you juga kepada Cliff Yang sudah membantu kita hari ini juga So guys enjoy the NBA playoff This is the best time of the year You're gonna have so much fun Ini bakal seru sih Seru banget Probably bisa one of the best playoff ever sih Play ini aja udah hype banget kan Play ini aja udah hype banget Setelah lagi di Western Conference So please enjoy And ya gue akan sebisa mungkin lah juga bikin time out Walaupun saya lagi sibuk juga dengan Banyak acara di Indonesia sekarang ini Tapi sebisa mungkin gue akan bikin time out juga untuk NBA playoff So Ray sukses selalu Thank you so much man And once again thank you so much And guys thank you so much for watching And we'll see you guys again next video Peace out everybody Sub indo by broth3rmax